Halo Perners, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini aku akan membawakan part keempat dari cerita Peter, karya Risa Saraswate. Yuk kita langsung masuk kebab selanjutnya. Pergi ke sekolah. Peter yang kemarin-kemarin sempat jadi anak pendiam, kini berubah menjadi Peter yang sangat ceria. Tak seperti biasanya, sebelum kedua orang tuanya bangun, dia sudah menyibukkan diri di dapur bersama seorang juru masak. Tak ada yang tak kaget melihat penampakan si tuan kecil di dapur pagi itu. Meski para pembantu dan tukang masak di rumah itu sudah memperingatkan Peter untuk tak main-main ke dapur, anak itu tetap tak peduli, katanya, aku ingin membuat sarapan untuk mama dan papa. Ada beberapa menu yang disiapkan si juru masak pagi itu. Di antaranya, nasi goreng telur pesanan khusus tuannya. Peter bersikuku membuat roti isi telur walaupun juru masak sudah berkata bahwa tak ada menu roti pagi ini. Sesuai permintaan tuan dan nyonya besar. Tapi anak itu keras kepala. Dia bilang papa dan mama akan senang jika dibuatkan roti isi olehnya. Jika tuan kecil Peter sudah berkehendak, mereka semua tak bisa apa-apa selain menuruti apa perintahnya. Wajahnya begitu berseri-seri. Jika biasanya dia selalu marah bahkan membentak para jongos di rumah itu, hari ini dia begitu baik memperlakukan mereka. Sesekali dia berteriak senang, Aku akan sekolah, hooray! Siti pengasuhnya hanya bisa tersenyum melihat perubahan Peter yang begitu drastis. Dia belum pernah melihat tuan kecil Peter sesenang pagi ini. Beatrice keluar dari kamarnya, langsung menuju dapur. Matanya terbelalak kaget melihat anaknya sedang sibuk menata piring yang akan dibawa ke ruang makan. Ada apa ini? Dia bertanya setengah berteriak. Para jongos tampak terkejut melihat kedatangan Beatrice di dapur. Mereka takut nyonya rumah marah melihat anak kesayangannya ada di dapur bersama mereka. Namun sebelum mereka mencoba menjelaskan pada Beatrice, anak itu sudah mendahului berteriak keras, menyambut kedatangan sang mama. Mama! Peter berteriak penuh semangat. Ada apa ini Peter? Beatrice mengulang pertanyaannya. Aku bahagia mama, ini adalah hari perayaanku. Aku sudah besar dan akan masuk sekolah. Suruh Peter berapi-api. Beatrice tertawa melihat anak semata wayangnya bersikap seperti itu. Oh Peter, kau anak berhati baik. Beatrice mendekat dan mulai menciumi rambut pirang Peter. Tidak mama, jangan pelakukan aku seperti anak kecil. Aku sudah besar. Gerutu Peter. Siapapun yang ada di situ tak bisa menahan tawa melihat tingkah laku anak laki-laki ini. Tak terkecuali Albert yang diam-diam mengintip anaknya dari balik pintu dapur. Dia merasa bahagia mendengar canda tawa Peter. Seharusnya memang suasana rumah seperti inilah yang dia dapatkan setiap hari. Dia mulai bertekad, tak akan terlalu keras menghadapi Peter. Karena bagaimanapun, anak itu masih terlalu kecil untuk paham segala ajaran yang ingin dia tanamkan. Kamu benar-benar siap bersekolah di Hiss? Ini bukan pertama kali Beatrice bertanya pada anaknya. Berkali-kali pula anak itu mengangguk dengan mantap. Aku siap mama, jangan takut. Peter meyakinkan, Beatrice hanya bisa menghela nafas. Tapi bukan lega, karena belakangan dia pusing memikirkan nasib anaknya di sekolah nanti. Hiss atau Holland Inland School sebenarnya adalah sekolah yang diselenggarakan Belanda untuk anak-anak berusia 6 hingga 13 tahun. Ada penerapan sistem belajar mengajar Belanda di sana. Dan bahasa pengantarnya pun bahasa Belanda. Akan ada banyak guru berdarah Belanda yang mengajar di sana. Tetapi sekolah itu dipenuhi anak-anak kaum Inlander. Mereka memang bukan sembarang Inlander yang bisa bersekolah di sana. Hanya anak bangsawan. Kaum-kaum kaya berpenghasilan di atas 100 golden yang bisa masuk Hiss. Namun Inlander tetaplah Inlander. Meskipun hanya anak-anak. Beatrice tidak mau anak sematawayangnya menjadi bulan-bulanan mereka di sekolah. Bagaimanapun Peter adalah anak keturunan Netherlands. Bangsa yang sedang menjajah negeri para Inlander. Sudah pasti akan ada sesuatu yang membentengi anaknya dengan anak-anak yang lain. Beatrice pernah berbincang dengan keluarga Belanda yang juga tinggal di kota itu. Ada dua anak seusia Peter di rumah itu. Dan orang tua mereka memilih untuk menyengkolahkan anak-anaknya di rumah. Dengan cara memanggil guru pribadi. Mereka lebih senang menyengkolahkan anak mereka seperti itu ketimbang harus memasukkan anak mereka ke kandang macan. Tetapi kekhawatirannya dipatahkan oleh sikap sang anak. Berulang kali Peter meyakinkan ibunya bahwa dia sama sekali tidak takut menghadapi sekolah. Aku tidak takut Inlander mama tenang saja. Dia meyakinkan sambil memamerkan otot lengannya yang kurus kering. Beatrice tertawa kini apapun yang membuat anaknya bahagia itulah yang harus dia perjuangkan. Baiklah kau memang anak papa, kuat dan pemberani. Ingat Peter mereka semua juga manusia. Jangan takut di mata Tuhan kita semua sama. Beatrice berpesan sambil mencium kening anaknya. Pagi itu Peter berjalan dengan sangat riang. Diikuti Beatrice dan Siti dengan tergopoh-gopoh. Memakai kemeja katun putih dengan celana yang juga berwarna putih. Peter Van Gils sesekali bersenandung. Itu hari pertamanya masuk sekolah. Hari yang sangat ia nantikan sepanjang hidupnya. Sudah sejak pukul 4 pagi anak itu bersiap. Dia mengaku semalaman sulit tidur karena terlalu gelisah memikirkan hari ini. Albert hanya melambaikan tangan pada anak dan istrinya dari depan rumah mereka. Ada keperluan dinas yang membuatnya tak bisa mengantar Peter ke sekolah. Edward Huntelar yang merupakan kepala sekolah mengantar mereka ke dalam kelas. Beatrice bahkan Siti ikut masuk saat laki-laki itu memperkenalkan Peter sebagai murid baru kelas 1. Beberapa mata menata Peter dengan angkuh. Sisanya menunjukkan sikap tak peduli. Hanya ada 5 anak keturunan Netherlands di kelas itu. Dan kelimanya seolah tak peduli pada anak baru berambut pirang yang akan menjadi teman sekelas mereka. Peter memasang senyumnya yang paling ramah. Saat Edward Huntelar menyuruhnya duduk di sebuah bangku kosong di barisan paling depan, anak itu langsung berlari penuh semangat. Sebelum meninggalkan kelas, Beatrice menghampiri bangku tempat anaknya duduk. Lantas mencondongkan wajahnya ke arah kening di Peter. Berusaha untuk memberikan kecupan seperti yang biasa dia berikan pada anak kesayangannya. Peter tak mengelak. Dia tersenyum memandangi wajah Beatrice seakan berkata bahwa dia akan baik-baik saja. Namun sikap penuh kasih sayang antara ibu dan anak itu ternyata mengundang jemoh dari anak-anak yang ada di kelas itu. Tak terkecuali anak-anak berdarah Londo, sontak ibu dan anak itu kaget tatkala suara tawap mulai bergemuruh memenuhi isi ruangan kelas. Maaf, ada yang salah. Beatrice melayangkan pandangan ke arah anak-anak itu. Semuanya diam dan memasang wajah kaku kembali. Mereka tahu Beatrice adalah istri seorang komandan di kota tempat tinggal mereka semua. Bagaimanapun mereka menghormati wanita itu, Peter mulai terlihat gelisah. Kaget atas respons calon teman-teman sekelasnya. Tangannya mulai meremas tangan Beatrice. Bibirnya berbisik pelan. Mama, jangan tinggalkan aku. Tunggu aku di luar sana. Mereka sepertinya benci padaku. Bisikan itu tak hanya didengar oleh Beatrice, tetapi oleh semua yang ada di sana. Keheningan seolah membuat napas sekor semut pun dapat terdengar jelas. Lima anak Londo yang sejak tadi antusias memperhatikan kawan baru mereka tak kuasa menahan tawa, memancing tawa riuh anak lainnya. Manja! Teriak salah satunya tanpa ragu. Sepeninggal Beatrice, Peter terlihat sangat kikuk, duduk sendirian di bangku paling depan. Beberapa orang masih tertawa sambil tak henti menatap ke arahnya. Peter sebenarnya berharap kelima anak Londo itu mau bergaul dengannya dan membantunya untuk menyesuaikan diri di lingkungan baru ini. Tapi ternyata mereka bersikap sebaliknya. Mereka semua terkesan mengompori yang lain untuk menertawakan Peter. Seorang laki-laki dewasa keturunan Netherland masuk ke kelas. Rupanya dia seorang guru. Pandangannya langsung tertuju pada si anak baru yang tampak duduk di bangku paling depan sambil gemetaran. Halo, siapa kamu? Dia bertanya sambil menatap Peter. Anak itu hanya terdiam. Melongok menatap laki-laki tinggi di depannya. Anak-anak lain belum bereaksi atas sikap teman barunya. Mereka semua menanti jawaban Peter. Saya tidak tahu. Jawab Peter pelan. Jawabannya sontak membuat tawa kembali pecah tak terbendung. Salah seorang anak perempuan berambut pirang berdiri sambil meneriakinya. Bodoh! Anak ini bodoh! Guru yang menanyai Peter terlihat marah pada anak itu. Jangan berisik. Bentaknya pada anak perempuan yang memprovokasi anak-anak lain untuk ikut menertawai si anak baru. Matanya kembali menatap Peter. Kamu bisa menceritakan tentang namamu, umurmu, alamatmu, dan hobi. Ucapnya sambil tersenyum ramah pada Peter. Tak ada jawaban apapun dari mulut Peter. Dia membisu dan tiba-tiba air matanya menetes dengan deras. Aku tidak mengerti apa yang menir tanyakan kepadaku. Jawabnya ketakutan. Tamat. Hari itu tamat riwayat Peter. Begitulah akhir dari part 4, Peter, karya Risa Saraswate. Ketemu lagi denganku perempuan di kota minggu depan. Bye, Burners!